Bidang Perdagangan Dinas Kooperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas melaksanakan rapat koordinasi tentang gas LPG 3 kg di Aula Dinas Kuminda Kamis 23 Januari dalam rangka antisipasi kelangkaan dan tingginya harga gas 3 kg menjelang puasa dan hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pada rapat koordinasi yang dihadiri camat, instansi terkait, Pertamina, para agen dan pangkalan ini, Cekda Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar menginginkan ada komitmen yang tegas dari Pertamina bila ditemukan indikasi pelanggaran oleh agen dan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi. Sebab terkait dengan gas bersubsidi ini sudah dikeluarkan peraturan bupati yang telah ditanda tangani dan itu tidak main-main. Cekda dengan tegas menginginkan agar LPG 3 kg dapat didistribusikan kepada yang berhak. Jumlahnya harus sesuai dengan masyarakat prasejahtera dan usaha mikro di setiap desa, sesuai dengan harga eceran tertinggi. Komitmen dan ketegasan dari Pertamina sangat penting untuk efek jerah agar agen dan pangkalan tidak main-main lagi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg. Karena pemerintah daerah dan Polres Sambas yang tergabung dengan Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Pertamina sangat penting. Angka HF ini Berubah-ubah Ini sudah berapa Dukati Kalau angka HF ini belum Pas, itu dibicarakan Sehingga pengawasan itu Jelas Maka bear book ini yang salah Terus dengan pelindungannya Atau bear book ini sudah Pas Maka kita Bantiki Dengan bulldog Nanti zaman kita reposisir Dengan harga tersebut Karena itu harga tersebut Sudah jelas bahwa Misal melakau ini Harga dikatakan Rp12.750 Ini kan di Pertamina Pertama Pertamina Menilahkan ke agen Ada biaya Pasang kabel dan ada biaya Kompetensi komerasional Jadi ada Rp1900 Yang boleh naik Rp12.750 Setelah itu Angka menjual Kepakalan Itu kan Kepakalan Kolom 1 2 3 Sebelahnya kan Nah itu kan Itu dijual ke pakalan Pakalan Rp5.000 Rp1.150 Pertamun kan Setelah itu Dapatlah harga Rp16.500 Kedepat Saya inginnya Rp15.500 Ini harga Pertama Kalau kita Sebenarnya Jadi tentu Baik pokoknya Degatkan Kalau Rp15.500 Masih surah Itu gimana Kita ikut Nama sahabat Sehingga kita enak Kalau tidak Kita akan Sari-sari Tengah harga Dan kita akan Tengah-tengah Masalah ini Jadi saya inginkan Pertama Pertama Atau harga Pertama Pertama Atau Keputasi Agen Ke Dari Sini Atau Kemurahan Itu kan Bermasalah Jadi Yang sebagainya Pak Sari Ini Yang Sari Di Atas Dutup Harga Ini Jadi Jangan Sampai Pender Yang Buat Harga Ini Sendiri Pender Bermasalah Sampai Bermasalah 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 Membuat Pertama Karena Setiap Daerah Bermasalah Bermasalah Untuk Orang Bermasalah Jadi Pak Kita Tidak Buri lagi Pusing-pusing Sidak 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 Kita Sempatkan Harganya Kita Sedap Ketua Tuan Kalau Masih Bermasalah Hal-hal Yang Tidak Selesai Kesempatatan Mohon maaf, kita tidak Mohon maaf, kita tidak Jadi saya tak mau dekat lagi Kenapa cerita gas 3 kg ini berkele-kele Kita tahu kan ada di dalam dunia Kita sudah mudah Madu bulan Jadi kita taruh tangan yang belum Jadi kita ini Yang enak pengusaha Yang enak pemerintah Yang enak mengalasi Yang enak masyarakat Jadi semuanya siung Kepala Dinas Kumindak Kabupaten Sambas Musanip menjelaskan dari hasil rapat koordinasi Menginginkan tahun 2020 penyaluran distribusi gas LPG 3 kg ini adalah terkait pemecahan pangkalan Untuk dapat segera diselesaikan agar pihaknya dapat mengantisipasi kelangkaan gas LPG Terutama pada hari-hari besar Penyaluran gas LPG di pangkalan harus sesuai kebutuhan bagi yang berhak menerimanya Yakni masyarakat prasejahtera dan warga miskin Diskumindak beserta Satgas Pangan tetap akan melakukan pemantauan secara berkala Terhadap distribusi gas LPG yang dilakukan agen maupun pangkalan di Kabupaten Sambas Disimpulkan dan kita sepatatik pada hasil rapat koordinasi Yang jelas pada prinsipnya kita meminginkan bahwa tahun-tahun 2020 Dan kemudian penyaluran pendistribusian untuk terutama untuk subsidi LPG 30 ini akan menjadi lebih baik Beberapa hal yang kita sepatatik diantaranya bahwa Untuk pangkalan kita harapkan di awal bulan Februari 2020 itu terkait dengan pemecahan pangkalan itu sudah putas Sehingga kita akan menjadi siap untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan kelangkaan Atau disparitas harga nanti terutama menghadapi hari-hari yang besar Yang kedua kita sudah juga menyepakati bahwa nanti penyaluran distribusi gas LPG 30 ini Kesehatan pangkalan oleh pertamina dan oleh agen itu disesuaikan dengan kebutuhan bagi yang berhak penerimanya Yaitu masyarakat prasejahtera dan masyarakat miskin Kemudian kita juga menyepakati bahwa Tinas beserta tim Satgas Pangan akan melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara rutin ke lapangan Baik itu mengenai stoknya maupun mengenai harga Di tingkat pangkalan yang sudah diketakkan dengan keputusan bupati Saya kira hal-hal itu Kemudian juga kita menyepakati bahwa Nanti setiap bulan pertamina akan menyampaikan data kepada kita terkait dengan realisasi penyaluran gas Kepada setiap pangkalan yang ada Kita akan menyampaikan seluruh data tersebut kepada binas instansi terkait Yang tergabung di dalam tim Satgas Pangan sampai ke kecamatan Sehingga hal tersebut akan lebih mempermudah kita dalam melakukan monitoring dan pengawasan penyaluran Dengan adanya data-data tersebut Kita dalam melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan akan menjadi lebih mudah Carga eceran tertinggi di tingkat pangkalan Karena untuk rantai di seribu seri terakhir itu adalah di pangkalan Itu ditetapkan dengan keputusan bupati Nah, keputusan bupati sendiri sudah diterbitkan belum? Sudah Nah, berapa Pak? Itu setiap kecamatan tidak sama Nanti silahkan dilihat di keputusan bupati Berpisar antara 17.000 sampai 21.000 Itu setiap kecamatan antarnya tidak sama Disesuaikan dengan lokasi kemudian jauh Dekat lokasi itu sendiri Jadi sudah diperhitungkan semua di dalam kesempatan Berdasarkan keputusan bupati Sambas nomor 551 Kumindak Garis Miring 2019 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg bersubsidi Pada tingkat pangkalan di dalam dan di luar radius 60 km Dari SPBE Feeling Station untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Sambas Untuk harga gas LPG 3 kg di kecamatan Selakau Selakau Timur, Salatiga, Pemangkat, Semparuk dan kecamatan Tembas di tingkat agen sebesar 12.750 rupiah Ditambah biaya pasang label 500 rupiah Biaya transportasi 1.400 rupiah Merjin pangkalan 1.850 rupiah Sehingga harga eceran tertinggi atau head di tingkat pangkalan sebesar 16.500 rupiah Untuk di kecamatan Sebawi, harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan sebesar 17.500 rupiah Untuk di kecamatan Sambas, harga eceran tertinggi sebesar 18.000 rupiah Untuk di kecamatan Subah, Sajingan Besar, Tekarang, kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Teluk Ramat Dan kecamatan Tangeran harga eceran tertinggi sebesar 19.500 rupiah Untuk kecamatan Sejangkung dan Sajat, harga eceran tertingginya sebesar 19.000 rupiah Sedangkan untuk kecamatan Palo, harga eceran tertingginya hanya sebesar 20.000 rupiah CSMTV madahkannya